Halo semua, selamat datang di sesi ketiga, Design Thinking for Business and Marketing Chatbots. Tema kali ini adalah Create Your Chatbot Conversation Flow. Di sini, kita akan membahas bagaimana kamu bisa mendesain pola percakapan chatbot yang efektif sesuai dengan buyer persona dan customer journey kamu untuk menghasilkan penjualan. Ada kepatah dari Seth Godin, yaitu Godfather of Marketing. Prinsip utama teknik sales yang efektif adalah, jangan mencari pelanggan untuk produk kamu, carikanlah produk yang relevan dan sesuai untuk pelanggan kamu. Don't find customers for your product, find products for your customers. Untuk membangun sales chatbot yang efektif, kamu harus memberikan value atau saran atau edukasi kepada customers kamu sesuai dengan customer journey yang optimal dan sesuai dengan buyer persona yang relevan agar mereka bisa menemukan produk yang tepat. Percakapan ini dimulai dengan mengambil perhatian buyers kamu, mendengarkan dan memberikan saran produk sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, membangun kepercayaan dengan customers dan merekomendasikan produk yang sesuai, lalu mengubah mereka menjadi advocate atau evangelist karena mereka sudah percaya dengan produk kalian. Bagaimana kita bisa implementasikan proses ini ke dalam chatbot? Pertama, untuk pengguna pertama kali, hal pertama yang bisa dilakukan adalah untuk activate. Dalam activate ini, kamu harus membuat pernyataan atau permainan yang tidak meng-capture perhatian user kamu. Tips di sini adalah, jangan memulai percakapan dengan menjual. Mulailah percakapan dengan menghibur dan mengambil perhatian atau umpan kepada pengguna agar mereka terus termotivasi untuk menggunakan chatbot kamu. Untuk percakapan selanjutnya, hal yang kamu fokuskan adalah membangun kepercayaan kepada calon customers kamu dengan mencarikan produk dan jasa yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika mendesain produk percakapan, posisikanlah percakapan kamu seperti asisten toko yang sangat ramah. Ketika merekomendasikan barang dan jasa, jangan merekomendasikan lebih dari dua produk dalam satu waktu. Karena ini akan membingungkan calon customers kamu dan mempersulit mereka untuk memilih atau melakukan sebuah keputusan. Maka dari itu, fokuslah untuk merekomendasikan satu rekomendasi produk dalam satu waktu agar customers atau calon customers lebih termotivasi untuk membeli. Setelah customers membeli barang kamu, jangan langsung berhenti di sana. Pastikan kamu menawarkan insentif referral untuk merekomendasikan chatbot atau barang kamu ke teman-teman agar sales kamu bertambah. Dalam membangun mekanisme referral, pastikan kegiatan yang dicantumkan memberikan keuntungan kepada users sesuai dengan kebiasaan mereka yang dilakukan sehari-hari. Jika kalian tidak mendesain seperti ini, maka aktivitas referral tersebut tidak akan dijalankan oleh customers kamu. Untuk customers yang mengunjungi chatbot kalian kedua kalinya, chatbot kalian harus memberikan informasi yang berbeda dengan fases sebelumnya. Apa yang kalian bisa lakukan adalah dengan memberikan informasi yang relevan langsung pada tahap awal sesuai dengan apa yang kalian catat sebelumnya dalam sisi preferensi mereka. Hal ini penting karena menurut statistik, mengajak pelanggan lama untuk membeli produk kalian akan 10 kali lebih mudah dibandingkan dengan mengajak pelanggan baru. Maka dari itu, proses ini dapat meningkatkan penjualan secara lebih efektif dan secara lebih mudah. Maka dari itu, tampilan pertama chatbot kamu bisa difokuskan kepada loyalty daripada activate. dalam fase ini, kamu mengajak customer lama kamu untuk mengekspor produk baru atau membeli lagi produk lama yang dirasakan butuh oleh customer kamu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat loyalty card, menampilkan promo-promo relevan yang sesuai dengan pembelian sebelumnya, atau menampilkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka katakan sebelumnya. Sebelum mendesain pola percakapan, mari kita ingat-ingat customer journey yang sudah kita rancang. Desain percakapan yang kita buat akan sangat bergantung kepada customer journey dan juga buyer persona yang kita sudah buat sebelumnya. Mari kita mulai pembuatan conversation flow ini dengan fase activation. Kita melihat dari customer's goals, harga makanan merupakan salah satu faktor yang selalu dipikirkan oleh buyer persona kita. Maka dari itu, untuk menarik penghatian pengguna dalam sekejap, kita bisa mengawali percakapan dengan kuis tebak-tebakan harga. Hal yang lain bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan perilaku buyer persona yang selalu melihat review atau crowd system. salah satu contoh yang kita bisa lakukan adalah dengan memberikan informasi vote keisteran terbaik sesuai dengan jumlah voters. Hal ini akan memberikan rasa kepercayaan kepada pengguna atau kepada mahasiswa penyinta makanan lebih tepatnya, bahwa chatbot ini dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan apa yang mereka rasa penting. perlu diperhatikan, fase activation ini harus didesain sesuai dengan cara berpikir pengguna atau buyer persona kalian. Sekarang, bagaimana cara kita membangun flow activation yang tepat dan efektif? Kita tidak mempunyai banyak waktu untuk meng-capture attention audience dalam fase activation ini. Ide pertama yang kita bisa lakukan adalah memasukkan quiz atau game simple yang relevan dengan goals buyer kamu. Contohnya, jika buyer persona kamu gemar investasi, berikanlah tebak-tebakan dengan jawaban yang mengagetkan untuk memicu adrenalin dan perhatian mereka untuk terus menelusuri konten investasi chatbot kamu. Hal kedua, kamu bisa menggunakan promo besar yang eye-catchy sesuai dengan kebutuhan buyer kamu dan apa yang mereka cari sehari-hari. Tapi perlu diperhatikan, tidak semua buyer tertarik dengan promo karena untuk beberapa buyer harga bukanlah prioritas utama bagi mereka. Maka dari itu, cara alternatif untuk personal yang lainnya adalah dengan menuliskan pertanyaan atau pernyataan retorika tentang goals atau challenge yang mereka hadapi sehari-hari. Untuk fase konsiderasi, pengaturan pencakapan yang bisa disusun bisa dilakukan berdasarkan prioritas pengguna. Jika budget merupakan hal yang paling penting, maka pertanyaan budget harus dimasukkan paling awal dibandingin pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ketika membangun pencakapan konsiderasi, pastikan pertanyaan yang ditanyakan sangat jelas dengan bahasa atau kusah kata yang sesuai dengan buyer persona kamu. Untuk fase ini, kami sarankan pengembang chatbot untuk melakukan testing atau interview dengan orang yang masuk ke dalam buyer persona kalian. Pelajari bagaimana gaya bahasa mereka, pelajari apa yang paling penting ketika mereka mencari rekomendasi produk yang paling sesuai. Setelah ini dilakukan, maka kalian akan dapat menggabarkan, mendapatkan gambaran lebih jelas bagaimana mengatur pola pencakapan konsiderasi yang efisien dan langsung mengarah ke pembelian. Semakin sikat fase konsiderasi tersebut, maka semakin efektif kalian untuk mengkonversi visitor chatbot kalian menjadi pembeli. Untuk pembuatan pola percakapan fase konsiderasi, pastikan chatbot kalian dapat merekomendasikan produk yang tepat dengan jumlah percakapan yang seminim mungkin. Jika pertanyaan kalian terlalu banyak, maka para pengguna cenderung akan bosan. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan menisinkan humor atau kata-kata penyembangat di sela-sela fase konsiderasi agar para pengguna tidak keluar dari chatbot kalian. Untuk fase loyalty, strategi yang bisa dilakukan adalah dengan mengingat preferensi produk yang tidak di-input pengguna sebelumnya. Lalu, mempublikasikan konten promosi yang relevan dengan referensi tersebut. Semisalnya, dalam contoh ini, jika para pengguna sudah gemar untuk membeli produk ayam goreng, maka hal pertama yang didapat itu ditunjukkan adalah dengan menunjukkan promosi fried chicken atau ayam goreng yang tersedia di daerah tersebut. Fase ini sangat penting karena ini akan dapat meningkatkan customer experience para pengguna dan memotivasi mereka untuk membeli. Lebih baik lagi, jika para pengguna merasa mereka mendapatkan pelayanan yang baik ketika mereka merevisit chatbot kalian, maka para pelanggar ini akan merekomendasikan chatbot kalian kepada teman-temannya secara altruistik atau secara tidak dipaksa. Taktik lain yang bisa kalian melakukan adalah dengan membuat loyalty card. Ketika mereka membeli, pembeli ini akan mendapatkan poin untuk mendapatkan diskon yang lebih besar. Poin tersebut harus sangat transparan terlihat dalam chatbot kalian agar dapat memberikan motivasi tambahan bagi pembeli untuk membeli lebih banyak. Terutama dalam fase di mana pembeli tersebut hanya perlu mengumpulkan poin sedikit lagi untuk mendapatkan diskon atau hadiah yang lebih besar. Membangun konsep loyalty sebenarnya tidak sulit. Namun secara teknis karena ini memerlukan konsep database proses ini tergolong lebih rumit daripada proses lainnya. Jika kalian sebagai penggembang chatbot belum dapat menyelesaikan fase ini kalian dapat melengkapi fase ini dan langsung melanjutkan ke fase advocacy. Mari kita telusuri fase advocacy dengan lebih dalam. Strategi pembuatan konten advocacy ini harus diselesaikan dengan kebiasaan bayar pesanan sehari-hari agar jumlah orang yang berpartisipasi cukup signifikan dan tidak perlu ada effort tambahan untuk melakukan advocacy tersebut. Contohnya untuk mahasiswa pencinta makanan sharing informasi menarik seperti diskon atau promosi merupakan hal-hal biasa yang sudah mereka lakukan. Hal yang bisa ditambahkan adalah dengan mencantumkan seberapa banyak promo yang disebar dan mencantumkan diskon yang mereka dapatkan ketika mereka menyebarkan promosi ini. Ini akan memberikan pertama rasa nyaman kepada para mahasiswa bahwa orang lain sudah melakukan hal ini. Kedua insentif tambahan untuk memastikan mereka melakukan kegiatan advocacy tersebut. Kadang-kadang hal simple yang kita bisa lakukan adalah dengan menampilkan tombol share secara jelas dalam tampilan produk yang kita ingin jual. Semakin mudah dan semakin terlihat pengguna tersebut melakukan share maka semakin sering kegiatan share itu dilakukan oleh ribuan pengguna kalian. Untuk hal ini hal terpenting ketika membuat strategi advocacy adalah dua hal. pertama mencari tahu bentuk kegiatan sharing apa yang sering mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan kedua memberikan insentif yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau dicari bayar persona tersebut. Ketika mendesain kegiatan ini jangan lupa untuk menghitung cost benefit atau dana yang perlu dikeluarkan. jangan sampai ketika kalian melakukan hal ini dengan sukses kalian atau mitra penjualan mengalami kerugian. last but not least ketika kita sudah menyelesai keempat fase ini last but not least apa yang kalian harus tutupkan adalah chatbot kalian tidak akan luput dari situasi IDK atau I don't know dimana chatbot kalian tidak mengenali input pengguna atau maksud pengguna dan memberikan respons tidak tahu. Hal ini sering terjadi atau bisa dikatakan selalu terjadi dalam percakapan chatbot kalian dengan pengguna kalian. dalam situasi IDK hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah dengan memberikan respon menghibur atau informatif dan mengarahkan pengguna kalian kembali ke alur percakapan utama chatbot yang sudah didesain. Jika respon IDK tersebut menghibur para pengguna maka pengguna tidak akan terganggu dengan situasi ini. Di sisi lain jika kalian tidak bisa memberikan jawaban yang menghibur atau kalian bisa hanya memberikan jawaban chatbot kalian tidak tahu maka pengguna akan langsung keluar dari chatbot kalian dan tidak akan merekomendasikan chatbot kalian kepada orang lain. Jadi ketika mendesain pola percakapan pastikan kalian melakukan cek sesuai dengan enam hal ini. Pertama apakah konten grafis dalam kurung gambar video atau GIF yang kamu tampilkan sudah mendapatkan izin penggunaan dari pemilik foto atau paling tidak bersifat open license kita tidak mau chatbot kalian dinonaktifkan karena kalian melanggar hak cipta. Kedua apakah chatbot kamu tidak memiliki konten negatif atau melanggar undang-undang pemerintahan? Ketiga apakah chatbot kamu setidaknya memiliki konten activation dan consideration yang matang untuk membantu user kamu mendapatkan produk yang sesuai. Ini merupakan hal dasar yang perlu kalian fokuskan agar chatbot kalian memberikan dampak positif kepada pengguna dan memastikan pengguna kalian menceritakan hal baik tentang chatbot kalian ke orang lain. Keempat apakah mekanisme consideration kamu dapat mengarahkan bayar ke satu atau dua rekomendasi produk dan jasa yang sesuai dengan apa yang mereka cari? Jika belum apakah chatbot tersebut dapat memberikan rekomendasi alternatif agar para pengguna dapat mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka? Kelima apakah kamu sudah mendesain shortcut atau kata kunci untuk mengarah ke menu? Karena seringkali pengguna kalian merasa kebingungan dan mereka ingin cara pintas untuk langsung mengarahkan ke menu utama? Last but not least apakah kamu sudah mempersiapkan konten yang menarik dan relevan untuk situasi IDK? Karena situasi IDK tersebut akan selalu terjadi kepada pengguna anda. Jadi berikut akhir dari sesi design thinking for business and marketing chatbot ini. Kami berharap ilmu yang kalian pelajari dapat membantu kalian untuk membangun chatbot sales dan marketing yang efektif. Jika belum saya sarankan kalian untuk mendalami lagi sesi ini menelusuri tiga video sebelumnya sebelum memulai membangun chatbot sales atau marketing. Karena menurut pengalaman kami desain dan fitur chatbot yang bagus tidak cukup untuk mengubah pengguna kalian menjadi pembeli. Hal yang paling penting yang harus kalian siapkan adalah strategi dan metodologi yang esensi dan kurukur untuk menggiring pengguna kalian terus ke depan dan pada akhirnya membeli produk yang kalian pasarkan. Terima kasih dan good luck untuk pengembangan chatbot kalian ke depannya. selamat menikmati. selamat menikmati.